Intro Halo, balik lagi di game 7 Deadly Sin Grand Cross Kali ini gue bakal mainin Demonic Beast Battle yang terbaru ya Baru keluar hari ini di bannernya si Freya Demonic Beast Battle namanya yaitu si Nidhawk ya Nidhawk ada R nya sih sebenernya di belakangnya Tapi kita bacanya Nidhawk aja Bener ya nama yang kemarin gue bahas itu namanya Nidhawk Dan ini yang bentuknya seperti naga ya Ya langsung aja disini gue bakal mainin yang Demonic Beast Battle terbaru Lantai 1 aja cukup ya Karena disini gue cuma mereview doang kuat atau tidak Karena kan hero khusus spesial Demonic Beast Battle yang terbaru ini Si Nidhawk ini belum ada ya Atau belum diketahui hero Ragnaroknya yang khusus spesial Nidhawk Baru kita yang diketahui itu baru Skull dan Hati, Burung dan Rusa ya Kalau yang ini pasti ntar bakalan ada Gue yakin kayaknya si Waifu lagi ya Atau karakter cewek lagi yang Ragnarok Karena di Skull, Hati, Ektinir dan Resvilger itu Karakter spesial Demonic Beast Battle masing-masing Karakter perempuan ya Gue yakin di Nidhawk ini juga jangan-jangan perempuan juga Oke langsung aja disini gue juga bakal kasih panduan kalian Buat yang pengen nembus atau coba-coba floor 1 ya Pakai tim yang safe ya Atau main aman gitu Gak kena damage sama sekali ya Seperti besok siapa lagi Kalau bukan tim FWK sama ban ya Ban biru Oke ini dia untuk timnya Kembali lagi ke tim burung ya Masa-masa dulu sebelum menggilda belum ada Holy Relic-nya Dulu pakai FWK, ban terus si Valenti sama Goreth ya Gue masih inget banget tuh jaman-jamannya Dulu kita main shield ya Sekarang mah tinggal libas aja Apalagi menggilda udah Holy Relic gitu Nah disini cuman karakter yang dieditnya itu cuman Duan Ultimate ya Kalian boleh pakai Treator Melodas Tapi lebih worth it menurut gue pakai si Duan Ultimate Karena damage-nya itu yang tusuk lumayan dalam Tapi kalau kalian mau pakai TM silahkan Karena boss Nidhawk ini bisa hapus buff ya Jadi kalau pakai TM buffnya bisa dihapus cuy Yang attack single target Jadi sayang banget mendingan pakai Duan Ultimate kalau ada Oke langsung aja disini gue pengen spill ya Spill narrow-nya Disini gue seperti biasa pakai attack CDM Si Valenti gue liat ya Masih powernya 51.000 level 90 Pakai seperti ini menurut gue udah kuat Jangan lupa equipment-nya yang disini Full resist ya Kalau bisa kalian full def juga sih sepertinya Coba gue liat favoritnya Oh HP def ya HP def Oke HP def jangan lupa di tengahnya resist rate Dan untuk ban juga nih ya Ban-nya gue belum diimplin sama sekali Cuman satu doang Ini full resist rate sama yang di tengah juga full resist rate Jangan lupa full def ya Defnya tiga jadinya Harus wajib Oke untuk efeknya seperti biasa Attack CDM Dan disini gue sudah Holy Relic ya Karena Holy Relic-nya bagus banget Meningkatkan stat dasar early sebesar 15% Pas kalau barriernya aktif ya Kalau lagi ada shield-nya gitu Ya nanti gue kasih tips cara buat lawan Nidhawk ini gimana di floor 1 ya Tapi kalau misalnya agak kurang ya maklumin Karena ini baru rilis hari ini Gue gak ngeliat di server-server Jepang Atau konten yang lainnya Jadi gue cukup tau timnya yang ini yang bagus gitu kan Yang enak Tapi nanti gue bakal panduan kasih menurut gue saja ya Oke langsung aja disini daftar Oke langsung mulai Oh iya untuk artifactnya disini gue lupa Karena gue gak punya Belum punya itu ya Rusa Rusanya belum dapet-dapet coy di actinger Padahal gue udah nyepam mulu ya Padahal tinggal dia doang gitu Jadi disini gue sementara pakai Si burung ya Karena biar Damagenya si Duan Ultimate itu Yang single target Biar dalem coy Sama si Siapa ya Ban lah Single target cuma ban yang ini doang Oke langsung aja Gas mulai Oke ini dia untuk demonic beast battle terbaru Sini tuh Oke nih kalian bisa lihat ya Tuh gede banget ya Dia Seperti Nah ya apa gimana gue gak bisa menjelaskan Tapi ini gede Tapi wow banget ya Menurut gue dari grafiknya Bener-bener bagus Sunnet Marble Gila Apalagi nanti Seven deathly scene Seven deathly scene Rose Itu ya Yang open world ya Gue lupa namanya Apalagi itu Nah disini untuk floor 1 Atau Floor 1 Pasal 1 ya Disini atributnya si Drug ya Drug Dan kalian bisa lihat ya Disini dia berbentuk bunga Baru di Punggungnya ini ya Menurut gue ya Atau di bagian Kakinya lah Ibarat Bagian Soalnya mukanya belum muncul Nah untuk di fase 1 ini Tidak terlalu Keras ya Tidak terlalu keras Ya lumayan lah Bisa nebus tuh Dua ultimate lumayan dalam ya Damagenya Jadi gue sarankan Pake dua ultimate aja Nah Ini ya Ini yang skill seperti ini Yang area Ini hapus buff ya Hapus buff sama Hapus stance Jadi kalo misalnya kalian pake Skill stance Atau buff Itu bakalan kehapus langsung ya Karena di fase 1 itu Setiap skill dia selalu Ngelarin skill area Gitu Dan yang tadi Skill yang single target Itu sakit banget coy Kalo kena Kalo gak pake barir Shield maksudnya ya Barir sama shield sama Oke Lumayan disini Jadi untuk lawan di Lawan midhawk ini Di fase 1 Floor 1 itu Cukup 3 turn aja ya Jangan lebih Kalo lebih takutnya Shieldnya lepas coy Karena ultimate nya Lumayan sakit ya Oke Abis ini langsung diselesaikan Ini gak ada Gak ada yang perlu dihindari sih Dihindarinya gitu aja tuh Kalo ini ya Ini sakit banget Beneran Coba kalian Pakai yang tidak Tanpa FWK Ini sakit banget Skill single targetnya Sumpah Ini saat ini Tim yang aman ya Untuk aman untuk sekarang Jadi coba-coba Oke ini pake skill Biasanya gue usah pake FWK Nah Tapi gue saranin Kalian gak usah lanjut Pas Floor 2 lah ya Gue usah susah-susah gitu Kita nanti aja Fokus sama yang lain dulu Nunggu hero Khusususnya dulu ya Nunggu hero khususnya dulu Baru kita Lanjut ke floor 2 Dan floor 3 Yang tonar aja Susah banget Ya apalagi sih Ini 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 di fase 2 Di fase 2 ini keras banget ya Karena ada kayak Ada pasifnya si TM Yang mengurangi damage Yang diterima Gue lupa klik Itu Itu berapa persen Karena ini berupa Recordan gue Yang sudah berhasil ya Gue cuman gagal sekali doang Ini yang kedua kali Berhasil ya Tapi ini Hasil recordan Jadi gue gak bisa Klik-klik skillnya Klik-klik skillnya Ini Bener-bener Damagenya gak kerasa banget Tapi untungnya Shieldnya FWK Ya lumayan ya Nambahin stat dasar Biar nambahin Damagenya Oke itu Ada 3 ya Sama Attacknya itu Menurun Dari Sananya gitu Kayak si Rusa Kalau gak salah ya Rusa atau Oh bukan Si ini Sekolahati ya Sekolahati ada Attack turun gitu Oke terus Jangan lupa ya Kalau untuk tim FWK Ini udah pasti Kalian wajib ada Skill FWK Kalau gak ada kalian Skill FWK Udah tamat pasti Per turn Itu wajib ada Skill FWK Kalau tidak ada Udah Ban kalian Bakalan kena hit Karena Tim FWK itu Sama ban Si ban ini Kuncinya ya Kuncinya Kalau gak boleh Sama sekali Kena Damage ya Atau kena hit Satupun gitu Walaupun damagenya Cuman satu doang Oke itu ya Ini ban Ban gue udah Kayak berasa Tahun Diincar mulu Sama si Nidhogg Kalian bisa liat Ini bagian inti Belum bagian inti Kayaknya Tubuhnya Lada mulai tubuhnya Ini si Nidhogg Sudah mantau ya Sudah ada palanya Coy di fase 2 Nanti di fase 1 Langsung ada palanya Muncul Oke Jadi ini Monster-monster Pase 1 Sama Pase 2 Itu Bagian-bagian Tubuhnya Si ini ya Si Nidhogg Ini sebenarnya lama ya Gue pengen ngerasa Pengen di-skip aja Seolah tuh ya Damagenya gila Duan ultimate Yang attacknya 19.000-20.000 Kurang kerasa Untuk ultimate-nya Si siapa ya Namanya Ternyata gue klik ya Tuh biar tau Namanya ya Yang Pase Pase 1 Sama Pase 2 Namanya siapa Monsternya Oke disini gue langsung Pakai ultimate-nya Si Duan Oh iya Ini gue kasih tau Kalian ini kan Si Monster-nya Di fase 2 Dia ada Skill stance Stance counter Jadi kalian Kalau ini Hati-hati Jangan skill ban duluan Nanti kalian bakalan Kena hit Bannya gitu Karena Barirnya Atau shield-nya FHK itu Aktif setelah Selesai attack Karena kan Counter itu kan Counter duluan Dibanding shield-nya FHK Makanya disini Wajib FHK duluan Jangan sampe ban Kalau mau pake skill ban Gak apa-apa Cuman harus FHK terlebih dahulu Oke Dari tadi ban gue Dihincir mulu Mungkin karena Start yang paling kecil Tapi kalau Start paling kecil Si valenti Valenti gue yang paling kecil Startnya dibanding ban Oke Ini stance-nya itu 2 turn Lama banget Kena ya Si FHK gak apa-apa Kena hit Yang penting asal Jangan ban biro Ya kebal kok Masih passion ya Karena resist rate-nya Tinggi Sayangnya Uniknya si Duan ultimate Yang final flame-nya Udah abis ya Gak bisa ada lagi Coba bisa ada lagi Cuma sekali doang Oke Masih diincir Ban gue Nah Ini gue sarankan Kalian simpen Kartu debuff ya Kayak contohnya Si valenti Sama si Si ban ya Kalau ada rank 3 Pakainya buat di Pasnya 3 aja Nanti gue jelasin Oke Ini seharusnya Gak gue buang ya Skillnya si Ban yang poison Yang debuff ya Oke Ini juga pun gak mati Ini gak mati Tuh Gila ya tuh Tinggal sekarang Coy gak mati Nah ini gue bingung Gue pengen pake skill Ban buat matiin Atau enggak Karena ini ada Skill counternya Selanjutnya Tuh ada counter ya Jadi yaudah Gak apa-apa lah Disini gue buang Skillnya FWK ya Skillnya FWK aja Biar jaga-jaga Gak kena hit si ban nya Eh gue lupa Itu tanda Tanda attack menurun Itu kalau gak salah Kalau Kenapa Passive nya ban ya Kalau gak salah sih Lupa gue ya Setiap kita pake tim FWK sama ban Selalu ada attack menurun Karena itu Emang dari Passive nya ban Gue lupa Kayaknya seperti itu Oke Nah ini dia coy Yang Passive 3 Yang gue Banyak banget coy Liat ya Ini Passive tersendirinya ya Stat terkait def itu Wah parah banget ya Kalau misalnya gue ultimate Dia gak mati Stat terkait def nya Meningkat 20% Sebenernya ini harus dihindarin sih ya Oke Nah disini gue pengen Jelasin juga sih Masalah yang itu Ini jangan pake ultimate ya Jangan pake ultimate Ini gue jelasin dulu nih Ini ada 100% ya Sebelah kiri Ada yang meningkat Sama menurun Jadi yang menurun itu Menurut gue Gue masih kurang mengerti nih Ini maksudnya apa gitu Tidak ada efek diterapkan Yang meningkat Mungkin yang di Itu bagian atas Yang ini bagian bawah ya Menurun Tuh Itu yang 100% gue menurun Nah Jadi misi kita itu harus Bukan darahnya Si Nitok itu Yang Yang mati ya Tapi 100%nya Pasif 100%nya Harus turun ya Bener-bener sampai 0% Baru kita bisa bunuh Nah Ini bisa di Turunnya bisa drastis itu Pakai kartu debuff Nih ya Kalian bisa lihat Ini skill efeknya rank 2 Biasa Tuh ya Nah Berkurang 10% Nah ini si Valentin 6000 doang Berkurangnya tuh Banyak banget ya Nah jadi Pake skill debuff itu Kenanya banyak banget cuy Kayaknya seperti itu ya Harus pake skill debuff Biar cepet Di Pasif yang 100%nya Jadi kita gak usah Liat darahnya Si Nitok lah Darahnya Nitok itu Masih agak lembek Kayak Kayak puzzle 1 Jadi fokus ke 100% dulu Nanti kita langsung Sudset-sudset aja ya Dan ini ultimate gue Banyak banget cuy Padahal gue gak pengen Pake ya Supaya pasifnya itu Si itu gak nyala Eh Buang-buang aja kartu Yang ada debuffnya ya Biar Persenanya itu Turunnya banyak Apalagi kalo rank 2 Dan rank 3 Itu kerasa banget cuy Pasif Yang itunya Apa sih namanya itu ya Tadi Pernanya banyak Lumayan ya Oke Doan ultimate Kenanya berapa tuh Dari 27 Sampai Oh tadi 37 10% ya Ultimate 10% cuy Ultimate kayaknya 10% Oke Masih passion ya Tapi hati-hati cuy Kalo misalnya Sudah dia ultimate Gue takutnya pecah aja Shieldnya ya Karena takutnya Dalem banget cuy Gue yang sekali gagal itu Kayak begitu Kena gitu Kena ultimate nya itu Walaupun dibari Jadi ini gue langsung gas aja Coba siapa tau Bisa ya Ini karena udah tinggal 27% Oke Semoga bisa Sep Oke mantep Bener ya 10% berkurangnya ultimate Nah tuh bener ya Kalo setiap ultimate Kurangnya 10% Kalo debuff Banyak banget Tadi kayak si Valenti Nice ya Nih skillnya 2 ultimate Lalu tuh Langsung 0% ya Oke Pas 0% Itu kalian boleh Langsung hit cuy Dan itu Si Nidhogg nya langsung kalah Kalo misalnya Yang pasif 100% nya Masih ada Persenanya Walaupun Darah nidhogg nya sudah Abis Itu gak bakalan mati ya Ibarat Uniknya si Duan ultimate aja Jadi kalian wajib Bener-bener Kurangin yang Persenanya ya Pasif persenanya Gue manggilnya itu aja ya Karena disini Gue baru nyoba ya Jadi gue belum terlalu paham Tentang nidhogg ya Pasif-pasifnya Jadi Intinya itu aja Di fase 3 Kalian harus 0% Dan baru Hit atau selesaikan Darahnya Nidhogg ya Sambil Persenanya ilang kan Darahnya kan Sambil berkurang gitu Oke Untuk Materialnya ya Sama aja sih Dapet cube-cube juga Dapet yang Iblis sama yang Aknon ya Oke Jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalau bisa support Kedua dan subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update Oke Sampai jumpa di next game berikutnya Salam Grand Cross Sampai jumpa di video selanjutnya